Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kali ini kita akan melanjutkan bab baru yang telah kami utarakan di awal jumpa kita bulan lalu yaitu kita akan membahas materi tentang Sunnah Al-Nabawiyah seputar keseharian Nabi SAW apa yang Nabi kerjakan selama 24 jam umumnya dari aktivitas beliau SAW ini menjadi penting kita bahas dan kita hadirkan dalam topik kajian kita karena petunjuk Al-Quran tidak memberikan pilihan yang terbaik kepada kita untuk bisa menjalani aktivitas kecuali segala yang melekat pada aktivitas Nabi SAW dan itu telah terbukti melampaui zamannya di setiap zaman bahkan saat Nabi SAW diutus setelah beliau wafat bahkan kekirian tidak pernah ada orang-orang yang mendiru kehidupan keteladanan Nabi kecuali dalam segala aspek kehidupannya ia bisa meraih kesuksesan kebahagiaan dan setidaknya ketenteraman dalam kehidupannya karena itulah nanti kita akan mulai kajian kita dengan membahas tentang materi As-Sunnah Al-Nabawiyah lalu nanti insya Allah kami akan rekomendasikan beberapa buku pendukung atau kitab pendukung sebelum nanti kitabnya saya selesaikan untuk bisa kita bahas lebih detail karena bahasan tentang materi ini itu agak tercecar di beberapa kitab-kitab perlu kita satukan kembali dan kita perdalam dengan pendalaman beberapa dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW terkait nanti kalau kita sudah bisa petakkan mungkin saya bisa keluarkan insya Allah pertematik nanti kalau ada pengusaha anda bisa bahas hadis-hadis tentang atau tuntunan Nabi tentang dalam dunia usaha saja bagaimana bisnis dalam petunjuk Nabi SAW kalau ada diplomat bagaimana nanti bimbingan diplomat dalam Al-Quran dan Sunnah jadi begitu itu kita dapatkan dalam kehidupan dan dipraktekan kita turunkan contoh-contoh orang masa lalu yang pernah menggapai itu dan berhasil termasuk awal-awal kemerdekaan di Indonesia itu pun juga tidak sedikit mengambil inspirasi dari kaedah-kaedah Nabi SAW kita mulai bahasan kita yang pertama saya turunkan dulu beberapa dalilnya saya nanti sudah bawa satu contoh buku atau kitabnya yang teman-teman bisa cari dan insya Allah bisa dibaca di rumah insya Allah baik yang pertama kita turunkan dulu dalilnya supaya kita memahami kenapa kita mesti belajar ini nanti setelah di akhir saya terangkan coba diukur kira-kira kalau selama ini Anda belajar yang mirip-mirip capaiannya sama tidak ya jelas insya Allah belum, belum saya terangkan ya bagaimana bisa saya terangkan dulu ya Bismillah untung puasa ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim kita turunkan dulu ya satu kita keluarkan dari Al-Qur'annya dulu Bismillahirrahmanirrahim Al-Qur'an surah kedua kita ambil ayat 129 kemudian yang kedua dijawab di Al-Qur'an surah kedua ayat 151 kemudian disebutkan namanya supaya tidak tertukar dengan nama yang lain 4 kali dalam bentuk Muhammad Al-Qur'an surah 3 ayat 144 Al-Qur'an surah 33 ayat ke-40 Al-Qur'an surah ke-47 ayat yang kedua Al-Qur'an surah ke-48 ayat 29 sekali disebut dengan nama Ahmad di lisan Nabi Isa Al-Qur'an surah ke-61 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas kemudian setelah ini ditetapkan diminta kita untuk mengikutinya Al-Qur'an surah ke-59 ayat ke-7 aspek keteladanannya terletak di Al-Qur'an surah 33 ayat 21 cinta Allahnya diberikan pada yang mengikuti di Al-Qur'an surah ke-3 ayat 31 kemudian kita turunkan ke-7 saat akan mengikuti ini tidak mudah kita akan mulai menghadapi tantangan Al-Qur'an surah ke-4 ayat ke-100 ujiannya ditafsirkan di Al-Qur'an surah ke-2 ayat 214 solusinya ada di Al-Qur'an surah ke-3 ayat 142 detilnya solusi dan ujiannya ada di Al-Qur'an surah ke-2 ayat 155 sampai 157 kemudian kita mulai pelajari Al-Qur'an surah ke-96 ayat 1 sampai dengan 5 kita turunkan caranya di Al-Qur'an surah ke-9 ayat 122 kita temukan di Al-Qur'an surah ke-58 ayat 11 hasilnya ada di Al-Qur'an surah ke-22 ayat 35 saja ayat 29 saya kiri ini dulu nanti ini selebihnya saya kosongkan untuk bisa menurunkan dalil tambahannya baik ini baru pengantarnya ya kita belum sampaikan keturunan materinya baik kita turunkan dulu beberapa turunan dalilnya Bismillahirrahmanirrahim saya mulai dengan pengantar pertama baik-baik sekalian beruntung kita berbahagia bahwa saat kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah memberikan pesan pada seluruh makhluk bahwa kita ini dicipta oleh Allah dengan kemuliaan tersendiri di saat diciptakan manusia pertama disebut oleh Al-Qur'an sebagai makhluk yang mulia karena itulah diantara namanya disebut dengan ins ins disandingkan dengan jin 18 kali disebutkan oleh Quran ya ma' syaral jindi wal ins wa ma' khalaqtul jinnna wal ins ins itu asal katanya sesuatu yang nampak terlihat kedua lembut ketiga harmoni ramah di ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam ingin memberikan gambaran bahwa bedanya Adam dengan makhluk yang lain pertama Adam dicipta dalam keadaan tampak terlihat ya beda wujudnya dengan jin yang diciptakan sebelumnya tidak nampak dalam pandangan kita kemudian yang kedua bawaan sifatnya lembut ramah baik karena itu semua anak cucu Adam ketika kemudian lahir berketurunan dari Adam alaihissalam disifatnya oleh Al-Quran dengan sifat-sifat mulia ini ramah baik mulia bahkan saking mulianya pun kata Allah rizkinya pun kami siapkan yang baik-baik saja Quran surah ke-17 ayat ke-70 paling kanan di pertengahan perhatikan ayatnya walaukan karamna bani adam sungguh kami telah muliakan seluruh anak cucu Adam bani itu keturunan sampai berakhir kehidupan jadi kata Quran kita keturunan Adam semuanya kalau bapak ibu mau cari silahkan cari nasabnya sampai ke Adam akan ditemukan karena itu disebut dengan bani adam disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran di tujuh ayat berbeda bani adam sekarang lihat redaksi Qurannya walaukan karamna bani adam sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam jadi kita ini diciptakan dalam keadaan mulia saking mulianya seluruh tubuh kita saja dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak boleh melakukan aktivitas tidak boleh mengerjakan sesuatu kecuali menunjuk pada yang mulia yang baik-baik saja ya kita mulai seringkali saya sampaikan dari kepala misalnya di kepala ada mata mata kita tidak boleh melihat kecuali yang baik-baik Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki ayat 31 untuk perempuan katakan pada pria-pria yang merasa punya iman matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja jadi kalau antun menggunakan mata untuk melihat yang tidak baik itu sesungguhnya anda sedang merendahkan diri anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena saking mulianya kita matanya pun tidak boleh melihat yang tidak baik lisan misalnya turun ke lisan saking mulianya lisan kita itu tidak boleh mengucapkan mengungkapkan hal-hal yang tercelak dilarang turun ayat-ayat larangan peran 49 misalnya ayat 12 ya ya ayuhal ladhina amanu la yasharku min kau hey orang-orang yang merasa beriman jangan saling celah jadi ketika lisan anda digunakan untuk mencelah anda sedang merendahkan martabat anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu dilarang untuk bergusta wailulilmukadzibi dilarang untuk bergosip maaf saya fokus ke sini la yantabamukum ba'ala jangan saling bergosip gitu kan jadi kalau lisan kita digunakan pada sesuatu yang tidak baik itu sesungguhnya bukan cuman keluar dari nilai-nilai kebaikan tapi seakan-akan sedang keluar dari nilai-nilai kemanusiaan sampai ke tangan kalau tangan anda dipakai pada yang kotor turun ayat wailulimutafifin celaka orang-orang yang curang korupsi itu curang karena surah tadi turun saat mengurangi timbangan ya curang dalam bisnis curang dalam hal bekerjasama dan sebagainya bahkan kata Quran daripada dipakai mencuri potong aja tangannya para pencuri laki-laki perempuan potong aja tangannya karena saya ciptakan tangan itu untuk yang baik-baik kata Allah bukan untuk pada yang buruk sampai ke ujung kaki Quran surah ke 25 ayat 63 misalnya hamba Allah yang penyayang itu pasti kalau jalan jalannya itu tawadu tidak sombong jadi kalau ada orang jalan kemudian sombong itu bukan sekedar mengeluarkan dari fitrah kebaikannya seakan-akan tidak dianggap hamba oleh Allah lihat waibadu rahman hamba Allah yang penyayang itu yamsuna alal ardi hauna kalau jalan dia tawadu jadi kalau antum jalan sombong pakai motor sombong ya masya Allah pakai mobil sombong pakai sepeda sombong tidak pakai ketiga kedianya jalan kaki pun masih sombong juga baik itu saat anda sombong itu tidak diakuhamba oleh Allah Quran surah ke 31 ayat 18 paling kiri sebelah bawah jangan jalan dengan sombong disaking mulianya tubuh kita dari atas sampai ke bawah itu dijaga oleh Allah agar tetap berperlaku mulia dalam kehidupan dan kami perkenankan untuk banyak beraktifitas baik di daratan ataupun di lautan Quran tidak menunjuk udara karena umumnya jarang ada orang beraktifitas di udara lewat jarang begitu di pesawat haus buka kaca aku aku satu dong gitu kan gak ada begitu dilubangin hancur pesawatnya lintasan saja di atas umumnya beraktifitas darat laut darat laut dan berbahagialah di Indonesia karena tidak ada yang paling luas daratan dan lautannya pada umumnya kecuali Indonesia Masya Allah saya pernah baca bukunya Profesor Ahmad Bansur Suria Negara yang api sejarah itu jilid pertama warnanya hitam terbitan Suria Madani Anda buka halaman 19 posisi paling kanan sebelah atas paragraf kedua bagi 1 sampai 3 itu disebutkan Indonesia itu luasnya daratnya saja 200 juta kilometer 2 juta maaf 2 juta kilometer persegi lautnya 3 juta 200 ribu kilometer persegi di luas darat dan lautnya 5 juta 200 ribu kilometer persegi mengalahkan Eropa mengalahkan negara-negara lain kalau digabungkan pulaunya saja Anda bayangkan saya waktu ke Abu Dhabi itu mau bikin satu pulau pulau buatan berapa triliun itu mereka butuhkan cuma untuk bikin satu pulau kita punya 13.670 pulau itu belum termasuk pulau gadung pulau gebang dan pulau emas banyaklah pokoknya balik sini dan kami pun hanya perkenankan dia makan yang baik-baik saja jadi karena kita mahluk mulia maaf kita hanya boleh makan yang mulia-mulia saja karena itu dilarang kita mengonsumsi yang haram gak boleh ngambil yang haram gak boleh maksiat selang hata tubuh kita kenapa? karena kita mulia jadi kalau Anda menyentuh yang haram Anda sedang merendahkan kemuliaan Anda dihadapan Allah SWT saya sering katakan Anda kalau bisa mengambil yang baik kenapa mengambil yang buruk? kalau bisa kita menyentak yang halal kenapa pulih yang haram? kan terbentang pilihan dihadapan kita tapi juga kita memiliki akal untuk bisa memilinya karena itulah kami lebihkan kemuliaan makhluk ini dari sekian makhluk yang kami ciptakan hanya sayang dalam perjalanan kehidupan manusia kadang-kadang maaf ada yang menyimpang dari ketentuan ini umumnya karena faktor godaan setan yang sulit untuk ditolak jadi saat Adam turun ke muka bumi Adam turun diberi tugas oleh Allah Quran Surah ke-2 ayat 38 paling kanan sebelah atas turun kalian semua ke bumi untuk menjalani hidup baru saat Adam turun setan ikutan turun ini masalahnya setan asalnya dari iblis ini setan disebutkan pertama kali di Quran Surah ke-2 ayat 36 asalnya dari iblis iblis disebutkan di Quran Surah ke-2 ayat 34 iblis asalnya dari jin yang fasik yang menyimpang dari Allah subhanahu wa ta'ala Quran Surah ke-18 ayat ke-50 begitu ini turun ini karena pernah merasa cemburu dengan Adam dan punya dendam kesumat dia tidak mau tobat dia ajukan permohonan kepada Allah untuk membuktikan kehebatannya sombongnya itu muncul kembali ya Allah saat Adam nanti turun ke bumi bertugas saya akan tunjukkan bahwa saya memang tidak salah tidak mau sujudi kepada Adam saya lebih hebat dibanding Adam saya lebih hebat dibanding Adam karena itu dia mengajukan permohonan kepada Allah supaya bisa menjadi musuhnya Adam dan memalingkan semua keturunan Adam bani Adam dari nilai-nilai kemuliaan itu tujuannya sederhana hanya sekedar ingin membuktikan saya lebih hebat dibanding Adam maka anda nanti bisa lihat bagaimana ini berjanji akan memalingkan seluruh anak cucu Adam dari kemuliaan-kemuliaan itu Quran surah keempat ayat 116 sampai 119 saya lingkari ayat 119 Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat ke-17 misalnya Quran surah ke-15 ayat ke-27 sampai ayat 40 dia dia berjanji dihadapan Allah akan menggoda seluruh anak cucu Adam bahkan maaf dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dan dia katakan saya pastikan sekuat tenaga akan sedikit engkau dapati diantara hamba-hambamu yang menjaga kemuliaan itu dalam bersyukur kepadamu jadi tidak mudah kita menjadi orang baik untuk mempertahankan kemuliaan itu karena saat yang bersamaan kalau anda ingin berbuat baik pasti setan pun tidak akan diam dia akan mengolah nafsu kita supaya menghambat kebaikan diri kita diingat baik-baik ini ya kalau anda masih ingat di awal kajian kita di sini dalam diri kita ini ada dua hal yang sangat penting satu takwa unsur kebaikan yang kedua nafsu lawan daripada takwa yang mengajak pada yang tidak baik takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran jadi begitu anda misalnya ada dorongan-dorongan kebaikan nah sinyal takwa akan menguat mengarahkan anda pada kebaikan yang dimaksudkan yang mendorong takwa namanya malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran yang mendorong nafsu namanya setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran proses sama saya ilustasikan sederhana begini anda kalau dengar adhan pernah gak ada perasaan begini sudah adhan siap-siap siap-siap pernah itu dorongan sifat takwa begitu adhannya selesai sisi lain muncul tenang baru adhan belum komen pernah ada begitu nah itu gambarannya paling mudahnya seperti itu ya jadi kalau anda ingin berbuat baik akan berhadapan dengan lawan ini dan tidak mudah teman-teman sekalian karena tidak sedikit diantara hamba-hamba Allah yang mulanya baik jadi korban setan termanfaatkan kondisi nafsunya bahkan terjerumus secara tidak langsung bahkan ada yang langsung menyatakan sebagai musuh Allah subhanahu wa ta'ala saking sayangnya Allah maka Allah menginginkan semua hambanya kembali kepada kebaikan ingat baik-baik ini ya Allah itu punya sifat rahman yang dengan sifat keadilan pada sifat rahman ini akan memberi kesempatan pada setiap hamba bagaimanapun keadaannya agar ia mau kembali menjadi baik kita lahir itu fitrahnya mulia dan Allah tidak ingin kita pulang dalam keadaan yang kotor karena itulah turun ketentuan dalam Al-Quran surah ke-29 ayat ke-69 dan orang-orang yang mau berjuang mengambil petunjuk kami lihat bahasa Qur'annya mengambil petunjuk kami jadi setiap kita itu pasti akan mendapat petunjuk Allah bahasa paling populernya setiap manusia pasti mendapat hidayah jadi kata Qur'an tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah semua mendapatkan hidayah cuman persoalannya ada diantara yang diberikan itu tidak mau ngambil jadi ketika diberikan dia tidak mau ngambil bukan persoalan tidak dapat diberi tapi tidak mau ngambil makanya kata Qur'an kalau dia mau berusaha mengambilnya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami antung kenal Fir'aun masih ada yang kenal Alhamdulillah ya sudah baik baik kemarin di Purji Nere ada yang kenal Nabi Isa sebarusan tadi di Lampung ada yang kenal juga dengan Abdul Rahman bin Auf agak mendingan lah disini Fir'aun baik Fir'aun itu kurang apa sih buruknya mengaku Tuhan hobinya bunuh orang bahkan baru lahir kalau bayi laki-laki di eksekusi korang surah 249 ayat kiri sebelah kiri paling atas hobinya sembilih orang tapi tau ke anda seburuk-buruknya Fir'aun berlaku keadilan Allah dalam kehidupan dikirimkan dua Nabi sekaligus Pak untuk buka korang surah ke-20 ayat 43 sampai 44 korang surah ke-20 ayat 43 sampai 44 Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun dia sudah mulai mengimpang coba anda bayangkan satu makhluk namanya Fir'aun dikirim dua Nabi kita sampai dengan kiamat cuma satu Nabi Pak tidak pernah lihat lagi sebab saking sayangnya Allah berlaku kehadilannya ayo saya kirimkan dua Nabi itu pun hebatnya begini maka Musa dan Harun coba dakwahi Fir'aun dengan lembut mungkin kelembutan itu akan membuat ia sadar mulai takut ia kepada Allah luar biasa coba bapak dengan Nabi Musa lebih soleh mana Nabi Musa ibu dengan Harun lebih soleh mana Nabi Harun teman-teman kita dengan Fir'aun lebih jahat mana lebih jahat Fir'aun anda bisa bayangkan gak Nabi Musa dan Nabi Harun pun diminta berdakwah kepada Fir'aun yang dua biasa jahatnya diminta berkata lembut anda tidak sebaik Musa dan tidak semulia Harun kenapa berdakwah kepada teman sendiri dengan kasar coba teman-teman dipikirkan baik-baik kalau kita hadirkan akhlaq yang lembut dengan adab yang mulia barangkali akan menjadi terima nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan kita yang paling menarik saya mau tunjukkan se-level Fir'aun saja diberi hidayah masa kita gak dapat pasti itu banyak hidayah yang datang lewat misalnya telinga coba ketika dengar azam bukankah itu hidayah mudah bagi Allah untuk menjadikan anda tidak mendengar azam lantas kenapa anda bisa mendengarnya dan tidak sedikit orang-orang yang mohon maaf begitu mendengar kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar ke masjid diperkenalkan syahadat tidak sedikit non muslim yang mendengar lafad itu bisa masuk Islam mata misalnya coba teman-teman lihat maaf ya dari sekian orang yang beraktifitas kok cuma anda yang lewat masjid dan mata anda melihat orang sangat mudah bagi Allah untuk memperjalankan anda di jalan yang lain tapi kenapa anda lewat situ disitu ada hidayah begitu anda pulang dari kantor tiba-tiba anda lihat masjid masya Allah lihat orang mulai ke masjid anda pahami dan sebagainya tiba-tiba anda mampir siapa yang menjalankan anda tiba-tiba melihat masjid dari sekian hamba Allah yang mengetahui misal ada taklim di hari ini kenapa cuma anda yang geringankan anda yang bisa melihat informasinya anda yang dilembutkan hatinya kalau bukan Allah ingin memberikan kebaikan pada anda mustahil anda diberikan gambaran-gambaran demikian karena itu saya tunjukkan kepada anda demi Allah saya katakan sepanjang ada isyarat-isyarat itu cepat tangkap jadi kalau anda sedang lewat adhan muncul misalnya terus anda lihat masjid anda dengar anda lihat itu tandanya cinta Allah ditautkan pada anda ambil kesempatannya karena belum tentu sampai dituju anda bisa hidup ya kecuali kalau ada-ada yang darurat yang sifatnya memang mesti kita jalani itu gambarannya saya pernah kisahkan disini ada dua orang mahasiswa yang di Amerika itu pernah? belum jadi ada orang Indonesia dia sedang kuliah di Amerika kemudian satu flat dengan non-muslim ya jadi tinggalnya dengan non-muslim tapi akhlaknya luar biasa bagus mulia tapi juga dia masya Allah dia praktekkan nilai dakwah saya mengajak pada kita semua ayo kita itu umat dakwah Anton tidak harus jadi ustaz untuk berdakwah jadilah anda seperti apa anda adanya anda pegawai ke kantor tampilkan akhwak mulia anda jangan korupsi anda jangan mencuri anda jangan menyelak anda kemudian jangan bersikap yang tidak baik ajak teman-teman dalam kebaikan bantu kawan anda dia akan bertanya kamu dapat ini dari mana? dari Allah Rabu saya yang mengajarkan saya dari Rasul yang memerintahkan saya begini ibu bagi dengan tetangga ibu masak bagi tetangga ibu walaupun non-muslim banyak hadith mengisyaratkan kita untuk berbagi begitu teman ibu mengatakan kok baik sekali ibu jarang-jarang seperti ini ada yang kirim seperti ibu bukan baik tapi Rasul saya meminta saya untuk berbagi Tuhan saya Allah meminta saya untuk berbagi jadi begitu kalimat Allah diluncurkan di lisan kita mengguncang hidayah dalam dirinya nah mahasiswa tadi dia terbiasa pak kalau dia melihat televisi dia buka channel 1 yang dari Mekah itu satu kali sedang live persiapan sholat isya temannya datang yang non-muslim cuma tanya begini tahukah entah berapa orang ada disitu dekat Kaabah kata temannya ya mungkin sekitar 2.000-3.000 orang kata yang muslim ini disitu setidaknya ada 500.000 orang lihat pertanyaan kedua tahu gak kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka rapi seketika kata yang non-muslim barangkali 2-3 pekan dia bayangkan satu-satu dilapikan baik lihat ini kata yang muslim saya tunjukkan pada anda tidak sampai 5 menit mereka semua akan rapi yang non-muslim menunggu begitu kemudian mulai iqamat Allahu Akbar Allahu Akbar yang tawaf yang bergerak semua dia menghadap ke satu titik yang sama dia mulai bengong begitu Sheikh Sudir sudah memberikan isyarat Begitu tangannya diangkat semua mengangkat tapi seketika apa kata yang non-muslim ini lihat kalimatnya tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya masuk Islam karena agama ini pasti bukan buatan manusia mustahil ada yang bisa mengatur dalam sekian menit tidak sampai 5 menit seperti ini ini pasti bukan buatan manusia anda bisa bayangkan gak ketika orang ini menangkap dengan pandangan matanya hidayah Allah diberikan kena hidayah dalam dirinya jadi ada orang nonton sholat isya masuk Islam ada orang sudah Islam dan mau sholat isya jadi dalam beberapa hal kita mesti merenungi kembali keadaan diri kita nah supaya kita terjaga dalam kebaikan agak lebih cepat supaya kita terjaga dalam kebaikan saking sayangnya Allah diutuslah kemudian utusan-utusan untuk memperbaiki keadaan diri kita langsung bersinggungan dengan kehidupan kita utusan ini dimulai sejak periode masa Nabi Nuh alaihissalam jadi kalau zaman Nabi Nuh terima kasih yang itu dihapus yang lainnya jangan dulu kalau zaman Nabi Nuh dimulai itu rasul zaman Nabi Adam itu belum rasul baik Adam itu alaihissalam Nabi atau rasul? coba diingat-ingat lagi yang Nabi angkat tangan Ibu Nabi insya Allah luar biasa itu kenapa sebetulnya tadi Fir'aun sekarang Nabi luar biasa yang mana sebetulnya yang betul ya luar biasa ya gak apa-apa sabar baik ya Nabi Adam itu Nabi bukan rasul ya kalau Nabi itu dapat risalah untuk pribadinya paling lingkungan sekitar yang dekat kalau rasul itu sudah berdakwa ke umat zaman Nabi Adam belum ada umat mau dakwa kepada siapa yang ada cuman Adam dengan Hawa lahir anak-anak jadi Adam bukan rasul tapi Nabi nah rasul itu dimulai sejak periode Nabi Nuh ketika keturunan Adam mulai semakin alaihissalam semakin banyak semakin banyak dan mulai kemudian menempati tempat-tempat berbeda setan mulai bermain disini persoalannya meninggal 5 orang salih ya nanti direkam di Quran surah 71 anda silahkan baca disitu nanti ada Yaog ada Nasr ada Yahud dan yang lainnya singkatnya supaya saya agak cepat meninggal kemudian 5 orang ini masyarakat merasakan kehilangan dibuatlah kemudian patung untuk in memoriam asalnya supaya bisa mengenang dan seterusnya lama-lama setan masuk begitu lewat kok kayak kita diperhatikan ya lama-lama seperti melirik ya terus kasih makanan disitu mulai kasih makanan yang aneh begitu besok dilihat makanan sudah habis ya dia gak tahu kalau temannya yang ambil mungkin kan yang jadi persoalan dia mulai merasa ada kehidupan dalam patung itu itulah munculnya patung pertama kali di muka bumi ini ya sampai dan turun turun-turun ke masa jahidia sampai sebagian berkembang luas sampai sekarang nah saat berkembang pada hal-hal yang tidak Allah senari semakin parah karena terkait dengan akhidah maka diutuslah seorang rasul untuk meluruskan kembali kita pada nilai-nilai kemuliaan dan dimintalah rasul itu untuk diikuti oleh umatnya segala tuntunan-tuntunan yang dibawa maka Nabi Nuh mulai diutus Nuh ke Nabi Adam ada kisaran lima sampai enam generasi setiap generasi seribu sampai dua ribu tahun Nuh bin Mikhlil bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam nah teman-teman sekalian mulai periode berganti periode berganti generasi bertambah 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 saking sayangnya Allah di setiap tempat-tempat yang mengalami situasi yang jauh dari Allah dan kemuliaan diutuslah kemudian rasul-rasul untuk mengembalikan pada kebaikan-kebaikan kadang-kadang satu komunitas itu rasulnya bisa dua di satu zaman misal Nabi Ibrahim A.S. satu periode dengan Nabi Lut A.S. di Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu sama-sama berdakwah dalam satu masa cuma di komunitas yang berbeda nanti silahkan dilihat di Quran misalnya surah ke-51 dari ayat 23 sampai ayat 35 anda akan menemukan malaikat mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim yang tujuan utamanya untuk pergi ke kaumnya Nabi Lut untuk menerunkan azab di sana di satu periode di situ poinnya adalah mohon maaf dari mulai periode Nabi Nuh sampai dengan periode keakhir-akhir zaman diutus oleh Allah rasul-rasul untuk bisa mengembalikan manusia pada kemuliaan-kemuliaan dan kebaikannya jadi maaf ya maaf Allah itu mengutus rasul bukan sekedar membawa risalah tapi tugas utamanya untuk memastikan kita kembali menjadi orang baik ini mengembalikan kemuliaan kita karena itu ketika diberikan tuntunan rasul ini hati-hati betul saat diberikan tuntunan tuntunan itu kalau kita perhatikan itu mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan kita semuanya maka dibuatlah kemudian statement diabadikan dalam Al-Quran ada firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah keempat ayat 163 dimulai dari masa Nabi Nuh berakhir di masa Nabi Muhammad s.a.w inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wal-nabiyina min ba'di Muhammad kami wahyukan kepadamu risalah seperti kami wahyukan kepada Nuh sebelumnya dan Nabi-Nabi setelahnya jadi periode rasul itu dimulai dari masa Nabi Nuh sampai ke Nabi yang terakhir Nabi akhir zaman paham seperti ini yang penting anda garis bawahi bukan masalah rasulnya tapi persoalannya tugas rasul itu diutus untuk mengembalikan kita jadi umat mulia jadi tujuan utamanya supaya kita jadi baik lagi dekat dengan Allah akhlak kita mulia dan terjamin kebahagiaan hidup dunia dan akhiratnya paham seperti ini yang menarik begini saya mau tekankan sebentar sebelum kita masuk kepada materi intinya lihat baik-baik teman-teman sekalian periode Nabi Nuh alaihissalam Nuh rasul terakhir siapa baik nanti ya saya belum sebutkan namanya tapi kita tuliskan aja misalnya Nabi Muhammad ini dari periode Nabi Nuh sampai yang terakhir sebelum sampai yang terakhir sampai ke fase Nabi Isa dari sini sampai sini maaf Allah memberikan tugas yang terbatas hanya di komunitas tertentu saja jadi tidak diutus rasul-rasul ini untuk semua kalangan manusia cuma komunitas 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 yang terakhir misalnya Nabi Isa alaihissalam itu hanya ditugaskan di kisaran Palestina saja tidak keluar dari situ jadi kalau sekarang ada yang merasa pengikut Nabi Isa sampai ke Indonesia itu tersesat kejauhan mesti balik lagi ke sana baik bedanya dengan Nabi Muhammad s.a.w Nabi yang terakhir ketika diutus ini yang paling menarik Nabi Muhammad s.a.w diberikan oleh Allah tugas yang sangat penting tugasnya tidak hanya mencakup satu komunitas bahkan diberikan petunjuk yang petunjuknya pun akan berlaku abadi untuk seluruh umat manusia sampai berakhir masa dalam bahasa Al-Quran kalau manusia ditunjuk dengan keseluruhannya tanpa batas sampai akhir masa itu pasti menggunakan kalimat Nas saya pernah sebutkan di sini ya ingat baik-baik mudah-mudahan saya tidak mengulangi lagi manusia disebut dengan lima nama di Quran kalau masih ingat satu bashar untuk menunjuk kecenderungan nafsunya disebutkan 35 kali dalam Al-Quran katakan Muhammad saya manusia seperti kalian yang kedua kalau disebut dengan digabungkan dengan jin disandingkan dengan jin disebutkan 18 kali di Quran ketiga disebut dengan insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran di 63 ayat berbeda di 43 surah yang tidak sama kemudian disebutkan dengan Bani Adam ya Bani Adam makhubu zinatakum indakun di masjid Quran surah 7 ayat 31 baik tapi yang kelima ini yang unik disebut dengan Nas Nas Quran paling favorit surah ke-114 kalau disebutkan dengan Nas itu artinya semua manusia tanpa batas perhatikan ketika Nabi diutus diberikan mu'adizat dan bekal panduan untuk membuat kita jadi orang baik maka panduan ini ditujukan dengan kalimat bukan ins bukan insan bukan Bani Adam bukan bashar tapi Nas Quran surah ke-2 ayat 185 perhatikan ayatnya di bulan Ramadhan kami turunkan Al-Quran akan jadi petunjuk untuk semua manusia jadi berita baiknya Nabi Muhammad itu keistimewaan pertamanya maaf sekalipun Nabi nya sudah tidak ada tapi petunjuknya akan kekal untuk semua manusia bedanya dengan petunjuk Nabi Isa Nabi Musa kalimat Quran saya menggunakan kata kaum kaum Musa kaum Isa makanya petunjuknya selalu disebut dengan suhuf suhuf Ibrahim wa Musa suhuf itu lembarannya Quran itu bacaannya jadi kalau lembaran itu bisa hilang bisa hancur tapi bacaan sulit untuk hancur coba lihat jujur bacaan silahkan tuliskan tulisan jujur bisa dihapus tapi kalau bacaan bagaimana menghapusnya karena itulah petunjuk-petunjuk umat yang lalu bisa tidak ada tapi Al-Quran sekalipun Nabinya tidak ada abadi karena ditujukan untuk semua umat paham disini kalau Al-Quran bukan firman Allah mustahil pak ada yang bertahan sampai dengan sekarang silahkan anda bandingkan dengan maaf ya kitab-kitab yang dianggap suci di muka bumi sampai hari ini silahkan bandingkan pernah gak terjadi perubahan-perubahan kata huruf bahkan titik di Quran tidak akan ada di kitab lain akan ada penyesuaian silahkan cek ada pergantian ada penyesuaian bahasa ada ejaan yang disempurnakan masya Allah bahasa Tuhan disempurnakan ada sesuatu yang salah pasti disitu silahkan tidak ada kitab di muka bumi yang mudah dihafalkan yang buta hafal yang melihat hafal yang besar hafal yang kecil hafal yang pintar hafal yang menilai diri kurang pintar hafal juga jadi itu cukup menarik kalau itu bukan firman Allah mustahil mustahil tunjukkan dimana cacatnya Al-Quran gak akan ketemu jadi kalau anda kembalikan ke sini satu bahwa pertama kita harus pakat dulu bahwa Nabi Muhammad itu punya misi yang sangat besar beda dengan rasul-rasul sebelumnya karena itulah ini berita baiknya sebagai pengantar pada materi inti kita lihat baik-baik saking mulianya tugas Nabi ini saking pentingnya tugas Nabi ini maka Nabi-Nabi sebelumnya dan rasul sebelumnya ikut mendoakan dan bahkan merasa gembira dengan tuntunan yang akan dibawanya contoh Nabi Muhammad selesai meninggikan bangunan Ka'bah Ka'bah dibangun oleh siapa? bukan ya sudah jangan mengarang mengarang hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia dalam syariat kalau tidak tahu katakan Baik Ka'bah dibangun oleh siapa? Baik pernyataan Allah di Quran Ka'bah itu bukan dibangun oleh Nabi Rahim bukan oleh Nabi Adam tapi sudah ada sebelum manusia turun Quran surah ketiga ayat 96-97 sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia bukan manusia yang bangun yang dibangunkan untuk manusia jadi begitu Adam turun Ka'bah sudah ada hanya nanti di zaman Nabi Nuh alaihissalam tersatu bagian atasnya habis habis bangunannya habis tersisa fondasinya satu fondasi disebut Ka'idah banyak fondasi disebut Kawa'id Kawa'id karena Ka'bah itu empat sisi ada empat fondasi maka disebut dengan Kawa'id zaman Nabi Imrahim alaihissalam diminta Nabi Imrahim untuk meninggikan kembali fondasi Ka'bah jarak Nabi Imrahim ke Nabi Nuh ada kisaran enam sampai tujuh generasi Ibrahim alaihissalam bin Azal bin Nahud bin Abir bin Kinan bin Arfakshad bin Sam bin Luh alaihissalam meninggikan bahasa Arab yaitu Yarfau Quran surah kedua ayat 127 posisi paling kiri sebelah atas tadi Ka'bah disebut apa? masih ingat? baik baik fondasi disebut apa? Kawa'id meninggikan apa? Yarfau sekarang perhatikan kalimat Qurannya surah kedua Al-Baqarah ayat 127 dan ingatlah ketika Ibrahim itu kami perintahkan untuk meninggikan kembali fondasi fondasi Ka'bah yang hancur di zaman Nabi Nuh itu yang paling menarik setelah selesai tugasnya ditunaikan dengan putranya Ismail tiba-tiba berdoa lah di samping Ka'bah itu diantara doanya Quran surah 2 ayat 129 perhatikan kalimatnya Rabbana wa'afihim rasulin minhum ya Allah mohon utus nanti seorang rasul yang lahir dari kalangan penduduk sekitar Ka'bah ini tolong tunjukkan pada kami siapa rasul yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah tidak ada yang lain kecuali Muhammad SAW Nabi Ismail lahirnya di Palestina dibawa kemudian di Mekah meninggal di Mekah Quran surah ke 14 ayat 37 ya tapi tidak pernah lahir di Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW kalau nanti antara ingin tahu jadi dari Ka'bah itu dari posisi Hajar Aswad saya berdoa bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan yang belum haji atau omrah bisa disegerakan insyaAllah ini Hajar Aswad anda tarik alis terus ke sini ini ada Bukit Sofa Bukit Sofa di sini ya ini tempat talim pertama kali Nabi dengan para sahabat ada 40 orang di sini ada rumah milik Arkom bin Abi Arkom pemuda 17 tahun masuk Islam ke 17 mewakafkan rumahnya di sekitaran sini ada yang menyebut di dekat pintu yang ini Babu Salam ada yang menyebut di area yang sekarang pakai kaca itu ditutup saat anda akan naik ke Bukit Sofa di sini kemudian kalau anda tarik-karik lurus ke sini keluar di pintu Babu Salam dari sini lurus ada di sini tangga kemudian ada eskalator sebelah sini anda naik anda tarik lurus ke sini sekitar 50 sampai dengan 70 meter ada bangunan warna krem di sini tertulis Al-Maktabah Al-Qadimah museum ini tempat Nabi dilahirkan tempat lahirnya Nabi SAW sejarawan sepakat disinilah tempat Nabi dilahirkan kalau teman-teman nanti lebih punya waktu lagi kita pernah mengambil gambar langsung dari sana memoto saat matahari terbit itu Masya Allah di atasnya ada bukit matahari terbit dari sini jadi begitu matahari terbit tepat di atas rumah Nabi SAW dan kalau malam rembulan juga posisinya tepat di atas rumah Nabi diterang gitu keadaannya maka jangan heran kalau diriwayat kalau disebutkan Nabi dalam keadaan terlahir dengan bercahaya terang baik dan kalau anda ambil foto saat persis terbitnya matahari maka anda akan lihat sinar matahari itu seperti ini gambarannya saya masih punya gambarnya kalau anda mau lihat nanti di Masyidak Lisan kalau ditunjukkan itu cahayanya ke sini persis urutannya begini sampai ke Hajar Aswan dimulainya ke sini cahayanya ya itu luar biasa masuk lewat Babu Salam masuknya ke sini kalau anda mau tafsirkan silahkan saya tidak terlalu berani menafsirkan tapi poinnya adalah ada isyarat-isyarat yang baik dari semuanya itu jadi saya mau tunjukkan begini maaf ya saking pentingnya tugas Nabi Muhammad itu Nabi Imrahim dan Nabi Ismail sampai mendoakan agar bisa terlahir di sini bisa mendapati syariatnya dan ingin mendapatkan syariat Nabi Muhammad se-level Nabi Imrahim ingin bersegera untuk bisa mendapati itu tapi tahukah anda dikabulkan setelah 30 generasi setelahnya karena dari zaman Nabi Muhammad ke Nabi Imrahim itu ada 30 generasi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttallim bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Murad bin Kilab bin Ka'ad bin Ghadib bin Fihir bin Malik bin Nabar bin Kinana bin Khzayma bin Mubrika bin Ilyas bin Niza bin Mubar bin Ba'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawal bin Nahur bin Tahir bin Yahru bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim yang anda bisa bayangkan saking pentingnya Al-Quran saking pentingnya sunnah risalah Nabi itu 30 generasi sebelumnya sudah memohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan syariatnya Nabi Ibrahim meminta tidak kebagian syariat Nabi Muhammad anda langsung diberikan syariatnya anda ambil keterlaluan Nabi dulu mengharapkannya supaya hadir dalam masa mereka mereka tidak mendapati kita diberikan tuntunannya walaupun tidak melihat Nabi-Nya masa kita tidak ambil dua orang Nabi saja mengharapkannya kita yang bukan Nabi bukan Rasul diberikan tidak kita ambil keterlaluan tapi yang paling menarik Nabi Ibrahim Nabi bukan Nabi Rasul bukan lihat bukan cuma Nabi dan Rasul beliau sangat dekat dengan Allah beliau anak-anaknya itu Nabi rata-rata dari Sayyidah Sarah turun Ishaq dari Ishaq turun Ya'qub dari Ya'qub turun Yusuf dari ke kanan ada Zakaria keponakannya Imran menikah dengan Hanna lahir Maryam dari Maryam turun Isha samping kirinya ada Musa dari situ ada Daud ada Sulaiman terus sampai ke bawahnya anda bayangkan Abu'l Anbiya Khalilullah dekat dengan Allah luar biasa dari Hajar ada Ismail dari Ismail ke Nabi Muhammad s.a.w. tapi maaf ketika berdoa kepada Allah baru 30 generasi dikabulkan dan tidak pernah melihat hasil doanya tapi tidak pernah putus asal dalam doanya Nabi Rasul dekat dengan Allah Abu'l Anbiya surganya jelas berdoa dikabulkan 30 generasi setelah puluhan ribu tahun tidak pernah mengeluh tidak pernah memelas dan tidak pernah merasa pesimis dengan doanya bandingkan anda bukan Nabi Rasul juga bukan anda bukan Abu'l Anbiya Abu sahabah juga bukan Abu tabi'in juga bukan surga anda belum jelas kisah anda menegangkan Nabi Imrahim berdoa 30 generasi baru dikabulkan tidak mengeluh anda baru 30 hari sudah mengeluh ya Allah saya kurang apa lagi menyembah kurang apa lagi ibadah saya sudah tahajud saya sudah baca Allah Quran saya juga puasa kenapa belum dikabulkan juga belum sabar belum sabar kamu tahajud baru satu rokan baca Quran baru satu layan puasa tengah hari buka banyak banyak gitu kan banyak yang kita bisa dapatkan dari pelajaran itu saya mau kembalikan dulu lihat baik-baik ya jadi maksud saya gini saya sebelum bahas mengapa kita pelajari ini saya ingin tunjukkan Nabi dulu aja pengen masa orang sekarang gak dapat Nabi Isa itu lahirnya Nabi Muhammad lahir 600 tahun setelah periode Nabi Isa jadi jarak Nabi Isa dan Nabi Muhammad 600 tahun tapi tahukah anda itu Nabi Isa sampai ngasih kabar gembira kepada umatnya akan kedatangan Nabi Muhammad padahal 600 tahun sebelum kelahirannya lihat Quran 61 ayat ke-6 paling kini sebelah atas dan saya kasih kabar gembira ya Nabi Isa ngasih kabar gembira kepada umatnya padahal 600 tahun Nabi Muhammad belum dilahirkan kalau kita berfikir normal umumnya orang gembira itu ketika wujudnya ada anda kedatangan tetangga namanya Pak Soleh Alhamdulillah Alhamdulillah anak gembira sekarang kenapa istianah baru lahiran Masya Allah anaknya apa laki-laki Masya Allah gembira wajar yang gak wajar Alhamdulillah Alhamdulillah anak punya anak laki-laki Masya Allah kapan nanti kalau udah menikah Masya Allah kan aneh nikah aja belum sudah gembira punya anak itu gak wajar tapi hukum ini kayaknya menjadi tidak berlaku ketika Nabi Muhammad itu begitu dirindukan dari Nabi-Nabi sebelumnya kata Nabi Isa saya kasih kabar gembira ya padahal enam ratus tahun belum lahir Nabi-Nya di selevel Nabi Isa saja yang mu'jizatnya begitu dahsyat yang luar biasa akhlaqnya baik dengan sesamanya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala gembira dengan petunjuk Nabi Muhammad s.a.w. jadi kalau Nabi Isa itu lihat Al-Quran lebih gembira lagi Nabi Isa lihat petunjuk sebenarnya Nabi lebih gembira lagi Nabi Isa gembira antum dikasih Al-Quran kenapa gak gembira cuma lihat teman-teman sekalian berapa kali dalam sehari kita mengupdate status kita tentang Al-Quran Al-Quran antum baca Al-Quran berapa kali kita bacakan itu gambarannya jadi hari ini kita ingin coba melihat kembali pada keadaan diri kita ada sesuatu yang harus kemudian kita lihat kembali kita syukuri dan berita baiknya dikabulkanlah doa Nabi Ibrahim doa Nabi Isa dengan diutusnya Nabi yang terakhir itu dan lebih baik lagi Nabi terakhir itu untuk kita bukan untuk umat yang lain maka berbahagialah ketika Allah berfirman di Quran surah kedua ayat 151 sebagaimana kami telah utus untuk kalian kita disebut untuk kalian bukan untuk umat masa lalu tapi untuk kita jadi berbahagialah kita Nabi Muhammad dan risalahnya diberikan kepada kita ini menandakan bahwa ada kebaikan-kebaikan dalam diri kita insyaAllah baik sekarang persoalannya kalau Nabi nya sudah diutus risalahnya sudah ada apa yang harus kita lakukan baik Quran surah ke-59 ayat ke-7 disini inti materi kita dimulai jadi tadi baru pengantar muka timah ya sekarang baru muka timahnya baik sudah paham ya saya mau tanya sebentar apa tugas Nabi Muhammad halo ah baik ya sudah daripada lama tadi kembali memimbing kita untuk kembali menjadi manusia yang mulia berhasil ya dekat dengan Allah baik dalam kekerti sudah apa yang harus dilakukan ketika sudah diketahui Nabi nya jelas untuk kita baik pertama perhatikan kalimatnya Quran surah 59 di ujung ayat yang ke-7 dari pertengahan baca sampai ke ujung dan semua yang dibawa oleh Rasul lihat tadi di Quran surah ke-2 ayat 151 sekarang kami telah utus seorang Rasul Rasulnya sudah diutus bagaimana kita menikapinya kata Quran maka semua yang dibawa oleh Rasul itu cepat ambil khudu itu cepat sesuatu yang cepat khud cepat kayaknya seakan gak ada jeda saya mau ambil pena cepat kayak gak ada jeda kalian menggunakan kata khud khudu khudu jadi semua mak itu ismul mausulun dulu adalah ambiya huruf yang menunjuk pada keterangan benda ajaran itu tanpa batas di apapun yang pernah dibawa nabi ambil ya karena semua yang melekat pada nabi itu semua petunjuk jadi anda jangan hanya mengambil aspek ritualnya saja solatnya seperti nabi tapi jalannya gak seperti nabi maaf puasannya seperti nabi tapi lisannya gak seperti nabi baca qurannya ingin sokhusu nabi tapi langkahnya tidak seperti nabi di semua yang berada dari nabi baik yang paling kecil sampai yang paling kompleks ambil dan rahasia besarnya saya berikan pada anda rahasia ini cuma antara kita aja siang ini lihat sini baik baik ada di quran surah 33 ayat 21 lihat sini ya ini indah kalau satu saat nanti ada teman-teman atau mungkin ada yang melanjutkan ke timur tengah untuk belajar kalau anda sedang tafsir sedang quran coba masuk dalam satu bahasan tentang bahasa quran ya belajar tentang di fakultas nanti bahasa dan dalami bahasa al-quran indah sekali ya beda dengan bahasa-bahasa biasa laqad kananakum fiyan rasulillahi uswatun hasada uswat lihat baik-baik ya di musad diterjemahkan teladan teladan yang baik uswah itu bukan hanya teladan satu teladan dalam semua aspek kehidupan seluruh aspek di semuanya anda gak usah pisah-pisah kan ya dan menariknya menariknya bukan cuman teladan dalam seluruh aspek semua yang melekat pada sosok ini itu akan jadi teladan juga di keteladan yang menular kepada yang melekat padanya jadi setiap yang mendekat kepada nabi dekat dengan nabi dekat dengan nabi itu akan jadi teladan lagi misal Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu misalnya jadi sahabat nabi silahkan perhatikan begitu beliau mengikuti nabi mempraktekan petunjuk nabi maka jadi teladan di zamannya Umar tadinya kasar pembenci nabi bahkan mendektorasikan diri sebagai musuhnya nabi sallallahu alaihi wasallam kurang apa kemudian kerasnya Umar perhatikan begitu beliau dekat dengan nabi meneladani kehidupan nabi di zamannya yang diteladan kasarnya berubah jadi kelembutan kerasnya berubah jadi ketegasan bahkan ketika menjadi khalifah berpadu antara tegas dengan kelembutan ini bagaimana Umar tiap malam bisa belusukan belusukan pertama di muka bumi masanya Umar dan gak pakai kamera datang wah ke tiap tempat sampai masakin orang sampai bawain gandum untuk seorang ibu yang sedang kelaparan dan uniknya saat masak itu sambil dicacimaki Umarnya sambil dicacimaki di saat belusukan malam-malam hari itu seorang ibu sedang menggoreng-goreng batu sampingnya anak-anak merasa kelaparan karena belum dapat makanan ibunya memberikan kesan sedang masak supaya anak secepat tidur sambil membuat siir duhai khalifah yang sedang enak tidur tidak peduli dengan rakyatnya yang goreng-goreng batu Umar lewat nangis Umar langsung kembali ke Bayi Tulmal mencari kemudian ke gudang harta untuk mendapatkan gandum dimasukkan ke dalam beberapa karung ketika mau digendong pengawalnya mengatakan biar saya yang ambil kata Umar saya yang dihisap bukan kamu digendong oleh Umar sampai ke tempat ibu itu diambil alih kemudian tempatnya dimasak oleh Umar dalam keadaan masak tidak tahu si ibu ini kalau itu Umar masih dimaki-maki dasar khalifah katanya kan tidak memperhatikan rakyatnya macam-macam padahal itu yang masak khalifah coba lihat dan besoknya gak ada diberita gak ada sudah anda jangan banding-bandingkan karena tinggalkan sebanding susah dengan siapapun termasuk dengan kita gak bisa tapi hebatnya karena semua dikerjakan dengan hukum Allah maka melintasi zaman sampai sekarang pun mau dilacak di mana tapi rakyatnya ada anda cari di TV gak ada cari di koran gak ada tapi rakyatnya ada dan semua membincangkannya silahkan cek Osman bin Affan ya luar biasa kaya memang tapi setelah menikah kemudian dengan putrinya Nabi mengikuti tuntunan Nabi kaya yang tak ternukiskan hebat jadi teladan di siapapun maaf ya kalaupun bukan sahabat Nabi meninggal ada sahabat sahabat mengajar ada tabi'in silahkan cek semua tabi'in yang belajar pada akhlak Nabi lewat sahabat jadi teladan lagi siapa yang pernah tahu kalau Imam Ash-Shafi'i bertemu Nabi tidak ada Imam Ash-Shafi'i lahir tahun 150 hijrah 120 tahun setelah Nabi meninggal tapi mohon maaf sampai sekarang masih dikenal Imam Ash-Shafi'i diketahui kemuliaannya bagaimana akhlaknya bagaimana ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal Imam Malik bin Anas Imam Abu Hanifah semua itu kan gak pernah jumpa dengan Nabi tapi jadi teladan di zamannya termasuk anda perhatikan orang-orang saleh ulama-ulama teladan yang mengikuti tuntunan Nabi maka sampai sekarang pun jadi panutan dalam kehidupan kita nanti kalau sudah sampai ibu pada materinya ya ibu akan dapat istimewa yang luar biasa indah kenapa isti Nabi dikukuhkan oleh Allah lebih daripada empat coba ibu saya tanya berapa istinya Nabi sembilan pak dua belas sebelas baik ayo ada angka yang lain ayo follow friend ayo tanyakan teman saya mes dulu sana ya baik terlepas dari semua perbedaan itu ada yang bilang tiga belas kemudian dipisah dua jadi sebelas meninggal dua tinggal sembilan mengerigi hidupnya tapi poinnya adalah isti Nabi lebih daripada empat diperkenankan oleh Allah kenapa nanti ibu lihat ya ternyata ketika kita teliti kita perhatikan dan sebagainya disimpulkan oleh para ulama kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada empat isti karena semua isti-isti Nabi itu mewakili karakteristik seluruh perempuan di muka bumi jadi miniatur jadi kalau bapak lihat nanti perhatikan isti Nabi itu dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada sebelum menikah dengan Nabi tapi setelah menikah dengan Nabi cemburu yang tadinya dunia pindah kepada akhirat kalau si fulana bisa tahajud dengan Nabi saya pun harus tahajud dengan Nabi yang tadinya hitung-hitungan dunia uang belanja begitu dibina oleh Nabi pindah bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah coba ibu pasti deh ibu lihat diri ibu baik-baik kemudian beli tentang sirah sahabiah khususnya isti-isti Nabi SAW ibu akan temukan diantara isti bapak yang ada sekarang pasti akan menemukan mirip dengan salah satu isti Nabi karakternya bukan wajahnya karakternya pasti anda ambil tuntunan dari Nabi kemudian praktekan ibu akan temukan kira-kira silahkan mirip siapa ada Zainab misalnya radiyallahu ta'ala anha ada umi Qulthum ada Sauda binti Zama'ah ya kalau Khadijah agak susah bu ya agak sulit lah saya juga pesimis kalau lihat ibu ah luar biasa sulit lah terlupis ya ya dan semua jadi teladan jadi teladan anda pernah dengar gak kisahnya Ibu Khitian aduh saya sarankan gini ya kalau coba antum kalau bawa bacaan ke rumah bawa bacaan yang baik-baik yang ada manfaat buat iman kita buat iman anak-anak jangan yang gak ada kadang-kadang gambar gak jelas fiksi pokoknya aja gak ada dibuncul-munculkan anak itu tadinya gak kenal cuman ketika anda hadir kan dia jadi kenal coba tanyakan kenal mana antara Ali dengan Batman pasti Batman kan gak ada tapi karena anda muncul kan ada kenapa gak hadirkan bacaan-bacaan yang baik saring acara-acara TV yang baik-baik coba lihat itu banyak kisah-kisah tabiin kisah-kisah sahabat ya itu banyak sekali yang menginspirasi tunjukkan pada mereka bahwa yang membuat pesawat terbang pertama kali itu Abbas bin Firnas lahir tahun 815 Masehi tunjukkan pada anak-anak yang belajar kimia bahwa penemu atom itu Jagir bin Hayyan lahir tahun 810 Masehi tunjukkan pada teman-teman bahwa penemu teori relatifitas pertama kali itu Ibnu Sina ya ketika beliau membaca surah Al-Ma'arij baca Al-Muk bikin pesawat terbang baca Al-Ma'arij menemukan teori relatifitas baca kemudian Al-Hadid ya ayat 25-26 menemukan teori atom ada dan itu diadopsi di Barat sampai sekarang masih ada Pak kenapa gak kita bawa saya tunjukkan ya bagaimana harmonis di hubungan rumah tangga ketika meniru keteladanan Nabi ada seorang bernama Ibn Khitan istrinya cantik luar biasa tapi Ibn Khitannya secara fisikal barangkali tidak sebanding dengan kecantikan istrinya tubuhnya pendek wajahnya biasa-biasa saja satu kali begitu istrinya Dandan Ibn Khitan melihat kata Ibn Khitan tidak berkata apa-apa melihat begini kata istrinya Mabika kalau bahasa kita sayang kamu kenapa Masya Allah lihat ini apa kata Ibn Khitan lihat kalimatnya saya bersyukur kepada Allah dia nugrahi istrinya yang secantik apa kata istrinya lihat jawabannya kita berdua akan masuk surga Masya Allah bukan bangga lantas bikin status memang Masya Allah bukan lihat jawabannya kita berdua masuk surga indah kalimatnya teman-teman tapi lihat candanya kata suaminya bagaimana bisa kata istrinya kamu bersyukur menerima saya dengan keadaan seperti ini dan saya bersabar menerima kamu dengan seperti ini belum selesai kata istrinya bukankah orang sabar dan orang syukur akan masuk surga jadi ketika canda itu muncul pun satu dengan yang lainnya itu tidak berselisi memang terpahu tapi nikmat keadaannya luar biasa namai kehidupan kalau begitu dikembalikan jadi semua yang mengikuti tuntunan Nabi itu jadi teladan makanya ayat ini ketika dibaca dengan tujuh riwayat itu tidak hanya dibaca dengan uswah anda kalau belajar kiraat sabah itu ada riwayat kalun dan waraj dari imam nafi'i itu al-madani imam mulia Masya Allah ahli kiraat maaf secara fisikal mungkin tidak ideal orangnya hitam rambutnya keriting bibirnya tebal tapi Masya Allah itu beliau pendengarannya kurang maksimal tapi bisa melihat kesalahan orang dalam membaca Al-Quran dan kirakan bibirnya saja imam nafi'i al-madani dan Masya Allah setiap beliau mengucapkan kalimat keluar bau harum di lisannya nafi'i al-madani itu kalau beliau kiraat Masya Allah itu kalimat uswah uswah kata uswah itu bisa dibaca dengan riwayat iswah ini ada dua cara baca di sini bisa uswah riwayat hafaz dari asim bisa iswah riwayat kalum tawarash dari nafi'i kalau kita baca lakad kana lakum fi rasulillahi uswah dan iswah hasanan iswah bukan bacaannya beda tapi untuk menunjuk keluasan makna yang ada pada kalimat itu sekarang lihat baik-baik kalau saya bacakan uswah u lihat uswah harokatnya di atas di bawah di atas u di atas 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 itu tinggi atau rendah tinggi baik karena itu disebut dengan rafa' rafa' atas tinggi harokatnya fatah atau kasrah fatah doma doma u u doma apa artinya doma doma itu sesuatu yang mengumpul u u terkumpul u doma terkumpul asalnya banyak kalau kumpulkan banyak kita kumpulkan mulut kita di tengah-tengah keluarkan suaranya asalnya orang-orang mulai kumpul banyak kumpul lihat kalau dibaca iswah i harokatnya di atas di bawah bawah kalau bawah itu rendah atau tinggi rendah khafad karena itu disebut khafad dalam Arab khafad rendah harokatnya apa ayo fatah atau doma kasrah baik apa artinya kasrah kasrah terpecah kecil-kecil ya kasrah kaca pecah kalau sudah ada pecah jadi kecil kecil tipis-tipis kecil makanya suara yang menggunakan kasrah selalu tipis di suara yang tipis selalu kasrah anda keluar dari masjid ini jam 2 malam begitu keluar di samping ada insyaallah anda tidak usah lari anda tunjuk kasrah ya ya seperti itu saja begitu anda bilang kasrah dia berubah oh bilang apa fatah ya itu sudah dia berubah wuu apa bomah ya setelah itu lari dah ini kecil ini tinggi lihat sini kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat kasrah dan bomah untuk menunjukkan kesan bahwa pada diri nabi itu jangankan yang tinggi-tinggi yang kecilnya bisa jadi teladan senyumnya jadi teladan jalannya jadi teladan baiknya jadi teladan jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu bagaimana shorat sampai bengkak kakinya bagaimana sadakah sampai tidak makan keadaannya tapi poinnya adalah semua yang melekat kepada nabi kalau anda ikuti mulai dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks maka anda akan jadi teladan dalam kehidupan paham seperti ini nah sekarang bagaimana caranya kita mengeluarkan semua keteladanan ini kata koran ambil semuanya jangan tinggalkan maka dari nabi ada keteladanan dari mulai bahkan beliau bangun sampai beliau tidur kembali kita akan keluarkan aspek-aspek ini sehingga kita hadirkan dalam kehidupan jadi apapun anda dalam kehidupan kalau anda jadi anak jadi anak teladan anda suami suami teladan anda istri istri teladan orang tua orang tua teladan apapun pekerjaan kita maka kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan silahkan teman-teman cek ya semua orang jahiliah yang masuk islam belajar dari petunjuk ini silahkan untuk melihat yang kasar jadi lembut pencela jadi pecinta pemukul jadi perangkul dan hebatnya mereka jadi teladan dalam kehidupan tunjukkan pada saya bukankah mereka bisa mengalahkan Persia mengalahkan Imperium Romawi dan membangun peradaban dibawa ke Eropa datang peradaban dibawa ke Nusantara datang peradaban dan maju karena itu kita berharap kalau kita semua belajar materi ini kita semarakan di setiap masjid dan sebagainya maka kita tunjukkan pada dunia dari Nurul Bahri dari Kelapa Gading kita tunjukkan kita harus jadi manusia teladan di muka bumi ini dan tidak cukup dengan amin kita belajar dulu ya baik kita butuh ini ya kita butuh ini jelas? saya berhenti di 10 menit lagi setelah itu saya bacakan beberapa pertanyaan yang bisa kita gali baru kita kemudian akhiri untuk sejenak sepakat sampai sini? Alhamdulillah satu kita ambil keteladanan dulu dari sisi namanya untuk hari ini ingat betul ya karena semua yang melekat pada Nabi itu ada teladan maka apapun yang kita lekatkan pasti ada makna teladannya termasuk namanya siapa nama Nabi kita? khabat nama Nabi kita diberikan spesial oleh Allah beruang nama sifat nama itu ada dua ada nama that ada nama sifat nama that adalah nama identitas yang melekat pada seseorang untuk membedakan satu dengan yang lainnya misal ada aseb ada dadang itu nama that saya panggil Pak Asep pasti yang nengok aseb bukan dadang untuk membedakan antara dadang dengan aseb jelas ya? kalau yang nengok dadang ada yang salah Pak Asep yang nengok dadang kok Bapak nengok? sebetulnya nama saya dadang jadi panggilan bisa hari-hari aseb bisa hari ya? nah itu yang salah nama sifat adalah nama yang melekat pada seseorang berdasar sifat dominan yang melekat dalam dirinya nama yang melekat pada seseorang berdasar sifat dominan yang melekat atau hadir pada dirinya perhatikan teman-teman sekalian nabi-nabi sebelumnya umumnya diberi nama dengan nama that Isa nama that Musa nama that kemudian Daun Sulaiman Nuh dan seterusnya umumnya nama that tapi nabi yang terakhir tidak nama sifat apa perbedaan utamanya? kalau nama that itu umumnya akan hilang bersamaan dengan jasadnya tidak akan terkenal dikenal kembali kecuali bila diingat dan ditampilkan lagi tapi sifat tidak saat orangnya pun tidak ada maka sifatnya tetap akan abadi orang jujur orangnya bisa meninggal tapi kan jujurnya tidak kalau jujur meninggal tidak akan ada lagi yang jujur di muka buni ini maka nama rasul yang terakhir dilekatkan oleh Allah dengan nama-nama sifat banyak namanya tapi yang paling menarik dua yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan sifat inilah yang kita mesti telah adani ini bukan pada that yang melekat pada nabinya pada sifat-sifat kemuliaan itu yang kita ambil dan kita telah adani nanti kita koreksi sampai dengan kita berakhir bahasan apakah keteladanan itu sudah kita praktikan dalam kehidupan atau belum terutama bagi kita yang selalu ingin menjadi umat terbaik mengikuti sunnah Nabi ikut sunnah Nabi coba lihat berapa dari sekian yang kita telah praktikan satu Muhammad disebutkan empat kali dalam Al-Quran satu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144 kedua di Quran surah ketiga puluh tiga Al-Ahzab ayat keempat puluh ketiga di Quran surah keempat puluh tujuh dengan namanya Muhammad di ayat yang kedua dan keempat di Quran surah ke dua puluh delapan 48 Al-Fatah ayat 29 Quran surah 48 Al-Fatah ayat 29 sudah? baik sekarang perhatikan baik-baik Muhammad itu adalah bentuk superlatif dari kata Mahmud jadi asalnya Mahmud asal katanya kalau kita ingin jadi bentuk superlatif yang sangat lebih dari kadarnya maka menjadi Muhammad asal kata Mahmud adalah sifat baik terhadap makhluk satu sifat baik terhadap makhluk di kalau seseorang punya satu sifat baik secara sosial dengan lingkungan sekitarnya satu sifat saja maka orang Arab dalam bahasa menyebutnya dengan Mahmud misal ada orang yang suka memberi tapi gak sabaran gak sabaran tapi suka memberi cepat kasih kotala cepat kasih kotala padahal baru dikasih misal nah sifat satu kebaikan ini kalau terkait dengan makhluk maka disebut dengan Mahmud tapi kalau terkumpul nilai-nilai kebaikan yang tak terlukiskan baik suka berbagi sabar jujur toleran dan sebagainya terkumpul dalam satu makhluk satu sosial maka berubah namanya jadi bentuk superlatif dari Mahmud jadi Muhammad kenapa Nabi ini disebut dengan Muhammad s.a.w nama popular melekat pada sifat beliau karena mashaAllah tak terlukiskan sifat baiknya terhadap makhluk kalau ada yang bersedekah beliau yang paling banyak kalau ada orang jujur beliau yang paling jujur kalau ada yang dicela dan disiksa beliau yang paling sabar sedang ruku tiba-tiba disimpan kotoran di punggungnya beliau tidak marah jalan ke taif dilempari dengan batu bukan dengan kata-kata dengan batu dibentengi oleh Zaid bin Harithah sampai berdarah-darah apa yang terjadi diajak untuk berteduh kemudian berlindung di bawah pohon turun dua malaikat menjaga gunung taif dan mengatakan angkat tangan ke langit sudah gak sabar malaikat untuk mengangkat gunung taif untuk menghimpit mereka semua apa kata Nabi tolong jangan lakukan mereka hanya belum tahu saja saya bermohon kepada Allah kalau di tempat ini ada orang-orang yang akan beriman kepada Allah laki-lakinya perempuannya besarnya kecilnya lantas perhatikan doanya kemana lagi engkau akan jalankan hamba setelah berada di sini apakah tempatnya masih jauh dan di sana ada yang akan menyakiti hamba ataukah tempatnya begitu dekat tapi di situ hamba akan disiksa kembali hamba Allah ya Allah gak apa-apa yang penting kau tidak marah dengan hamba lu berdoa kepada Allah supaya orang-orang taif mendapatkan hidayah di masa depan Muhammad SAW jangankan kepada manusia pada hewan kata Nabi tolong jangan sakiti kalau ingin semburi tajamkan pisaunya pada tumbuhan sedahsyat apapun amarah kita emosi memuncak dalam peperangan kata Nabi jangan bukai tanaman jangan injak jangan cabut pepohonan gimana aturan bisa seperti itu orang perang itu kan dahsyat peperangan itu dahsyat bukan penuh dengan amarah luar biasa itu karena itu ayat-ayat perang dalam Al-Quran surah perang itu tidak menggunakan Bismillah At-Tawbah itu surah awalnya dengan peperangan dibuka dengan peperangan tidak menggunakan Bismillah karena Bismillah itu menunjuk pada kasih dan sayang dalam perang tidak ada kasih sayang tidak ada kasih sayang izin nembak ya doh Masya Allah sakit gak gak ada begitu tembak ya tembak tapi Masya Allah Muhammad SAW tidak jangan eksekusi anak kecil jangan sentuh orang sepuh jangan lukai binatang jangan cabut pepohonan dimana aturan itu ada ya kemudian teman-teman sekalian ini yang seharusnya kita hadirkan dalam kehidupan jadi kalau kita mengetahui sifatnya ingat sifat itu diteladani kalau orang tidak harus sama anda tidak harus mencari kontes siapa yang paling mirip dengan Nabi Muhammad gak akan ketahuan kenapa tidak dihadirkan wujudnya tidak boleh digambar tidak boleh dihadirkan kenapa karena hakikatnya bukan gambarnya hakikatnya adalah sifatnya karena itulah semua yang mengikuti Nabi Muhammad SAW maka mewarisi kelembutan kelembutan Nabi SAW tunjukkan pada kami mana sahabat Nabi SAW yang bersepat kasar dalam kehidupan tidak ada siapa yang bersepat arogan tidak ada semua yang keras menjadi tegas semua yang kasar jadi lembut akhlaknya mulia bahkan hebatnya orang paling pelit sekalipun bisa tak terlukiskan dalam berbaginya sampai direkam kasusnya di Quran surah ke-59 ayat 9-10 itu anda bisa bayangkan ada satu keluarga bu punya satu jatah makanan untuk bayi-bayinya tiba-tiba suaminya ke masjid kata Nabi ini ada tamu datang pada kita siapa yang mau menjamuknya semua angkat tangan semuanya yang merasa kaya yang merasa keterbatasan angkat tangan semua karena yang pertama menggat tangan tadi adalah laki-laki yang tadi saya sebutkan inisialnya maka kata Nabi kamu yang jamu bahagia bukan kaget bahagia nyampe rumah bilang sama istrinya kita kedatangan tamu mari kita muliakan siapkan makanan istrinya tidak berkeluh kesan kamu kok asal aja acungkan tangan kan cuma untuk bayi kita kita aja gak makan gak ada itu apa yang terjadi kata istrinya baik aku tidurkan anak-anak kamu siapkan makanan begitu malam ditidurkan anak-anaknya suami menyiapkan makanan begitu sudah disiapkan dipadamkan lampunya begitu dipadamkan dia temani yang satu makan dengan lahapnya yang satu membuat gerakan yang sama dalam keadaan makan besoknya diumumkan oleh Nabi bima makna bahwa penduduk langit merasa bahagia dan akan menyambut seseorang memuliakan tamu rupanya tadi malam dia tidak makan pak cuma pura-pura makan aja supaya tamunya makan dan kisahnya banyak bagaimana orang kehausan disambut oleh orang yang dapat minuman orang kelaparan disambut oleh orang yang dapat makanan luar biasa dahsyat bahkan pernah terjadi seorang panglima perang sudah berhasil dalam jihad dia tiba-tiba terluka parah dia kehausan prajuditnya akan memberikan minuman kemudian dia melihat prajudit yang lain kehausan kata panglima ini tolong dahulukan dia begitu dia mau diberi minum temannya melihat yang lain tolong berikan padanya begitu mau diberi minum dia katakan tolong berikan padanya sampai yang keempat menunjuk kembali kepada panglimanya begitu mau dikejar panglimanya sudah meninggal dunia dalam keadaan kehausan dikejar yang kedua meninggal juga ketiga meninggal keempat meninggal tidak ada yang minum satu pun hanya untuk mendahulukan sadarannya saya mau tanyakan pada anda hey anda yang mengaku umatnya Muhammad sejauh mana kemuliaan anda dan kelembutan anda hadir dalam kehidupan kadang-kadang Allah hadirkan ujian bagi kita untuk menampakkan pada dunia bahwa kita umatnya Nabi katanya anda paham bahwa mumin satu dengan yang lainnya bagikan satu bangunan bagikan satu tubuh yang saling merasakan kalau sakit dengan yang lainnya coba tunjukkan kepada saya dimana tangisan anda ketika menyaksikan orang-orang kita saudara kita di rohinnya penuh dengan kesulitan dimana doa anda mengalir ketika saudara-saudari kita di Palestina penuh dengan kesulitan tidak usah jauh-jauh ketika Allah uji di hadapan kita ada tetangga kita yang kebanjiran mana umat Nabi Muhammad mana umat Nabi Muhammad yang paling miris kadang-kadang saya tidak masuk akal menurut saya orang kebanjiran ini sibuk video lihat itu muka umatnya Nabi umat Nabi Muhammad teringan tangannya hamil kebaikannya ada orang mau bunuh diri mau ditar kamar dari bawah Masya Allah anda harusnya bantu dia supaya kembali pada kebaikan yang mau ditaram ayo loncat loncat, loncat maaf Asya Allah 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 ada kebakanan malah didiamkan yang paling aneh kok saling menyakiti saya bingung saya kenapa pernah saling menyakiti dimensur serang sana serang sini buli sana buli sini untuk apa yang paling aneh lagi kalau yang tidak pernah belajar barangkali belum tahu ilmu ini yang paling yang sering belajar sering datang ikut kajian kenapa saling mencelah tunjukkan pada saya ayat mana yang mengajarkan untuk saling mencelah hadif mana yang menunjukkan hantung saling mencelah satu dengan yang lainnya tidak ada seharusnya kita merenungkan kembali apa sih yang kita pelajari eh coba lisan kita tuh harus baik telinya kita mendengar yang baik sampai ke ujung kaki kita butuh aplikasi bukan sekedar teori saya katakan ya kalau anda belajar dengan saya tidak merubah keperibadian anda jadi baik tinggalkan saya cari guru lain yang membuat anda lebih baik belum ada kebaikan pada diri saya kalau saya mengajar pada anda tidak merubah anda jadi baik dan saya tidak pernah mengajarkan anda untuk melihat yang tidak baik menggunakan lisan pada yang tidak baik melangkahkan kaki pada yang tidak baik kalau anda mendengarkan saya mengajarkan satu di antara sekian itu tinggalkan saya karena ada sesuatu yang tidak baik disitu paham ya? ya teman-teman sekarang saya ingin mengajak pada anda ayo kita harus berubah anda coba lihat amanah apa yang Allah titipkan bagi kita kalau masih anak-anak jadi anak yang baik kalau jadi suami jadi suami yang baik kalau jadi istri jadi istri yang baik ayo kalau semua konsep ini jadi satu nama Muhammad aja kita praktekan Masya Allah indah kehidupan kita itu di rumah tangga ni'mat dengan kehidupan sosial ni'mat di kantor ni'mat cobalah teman-teman bukankah ayatnya banyak hadithnya sering anda catat berapa yang kita praktekan barangkali orang tua anda sampai hari ini belum mendapatkan maaf anda yang pernah mengatakan kalimat yang membuat beliau menangis barangkali anda tenang ke kantor tapi istri anda menangis karena kalimat-kalimat yang kasar itu barangkali ibu tenang mengerjakan aktivitas tapi suami kecewa dengan sikap yang tidak berubah itu coba teman-teman sekalian ayo saya cek kembali nama Muhammad bukan dihadirkan untuk kita kenang tapi dihadirkan untuk kita peladani dari sifat-sifat kebaikannya paham insyaAllah dua Ahmad dan saya berhenti disini Ahmad ingat baik-baik ya semua nama yang melakat pada nabi nama apa? sifat bukan nama adzat karena nama sifat maka tidak memberi peluang pada setiap orang bernama Ahmad untuk mengaku-ngaku nabi awas hati-hati ada orang yang tidak pernah belajar tidak tahu ilmu dia menduga Ahmad itu nama adzat akhirnya dia kemudian berikan peluang yang anehnya setiap ada yang bernama Ahmad punya peluang jadi nabi tuh kata nabi isya kan nabi terakhir bukan Muhammad tapi Ahmad siapa jadinya? saya Ahmad mashaAllah coba cek hampir setiap ada orang Ahmad tidak semuanya tapi sebagian ada yang mengaku nabi ya di Pakistan dekat India Mirza Gulam Ahmad Ahmad lihat baik-baik ya ini prinsip nabi kata nabi la nabiya ba'di tidak ada nabi setelah saya huruf la dalam bahasa Arab itu bermakna nafi wal istiqbal menafikan sesuatu dan menegaskan kejadian itu di masa datang jadi artinya kata nabi maaf akan ada mengaku nabi-nabi di kemudian hari setelah saya kalau menemukan seperti itu jangan buang-buang waktu langsung tepikan gak ada nabi setelah saya ya jadi kalau ada yang ngaku nabi sekarang anda gak usah kaget karena kata nabi pun akan ada yang ngaku nabi setelah saya cuman anda katakan anda maaf ya maaf jangan buang-buang waktu katakan kepada mereka anda ketinggalan sudah ada yang dulu mengaku nabi dan maaf anda telat tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad ya sebetulnya kalau ada yang ngaku nabi anda gak usah kaget gak usah kaget yang jadi masalah itu ketika ada yang ngaku ada yang ikut setiap ada yang ngaku ada pengikutnya itu yang bikin saya heran ini masalah saya katakan setiap ada yang ngaku nabi selalu ada pengikutnya di Jawa Barat saya diskusi dengan MUI Jawa Barat itu setiap bulan ada nabi baruan bayangkan di Jawa Barat yang terakhir berapa bulan lalu di Karawang nabi barunya mudah-mudahan sudah tidak ada hampir setiap bulan dulu AM Ahmad juga awalnya pelatih bulu tangkis ibu bayangkan aku nabi tangkap oleh polisi kenapa anda gak ngaku nabi saya ke Bogor pak dapet wahyu anda bayangkan orang ke Bogor dapet talas dia dapet wahyu aneh yang paling aneh itu ada aja pengikutnya keluar dari penjara bikin gafatar sudah ada gafatar dia bikin gafatar yang aneh ada aja pengikutnya coba Bogor selesai Bandung S profesinya sih bukan apa-apa maaf ya kita tidak merendahkan profesi bukan semuanya mulia tukang cukur ngaku nabi bukan karena ngaku nabinya ada pengikutnya anda bayangkan Bandung Jakarta gak mau lewat Bogor ada Bandung ada Jakarta gak mau ketinggalan levelnya naik dikit Malaikat LA aku Malaikat berapa waktu yang lalu minta izin ke gubernur ingin meneratkan Malaikat Jibri Limona sekali Allah bapak tangkap polisi polisi kita jangankan teroris Malaikat tangkap kita noakan baiklah nah Ahmad itu dari kata Hamid 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 itu yang baik hubungannya dengan Allah di satu sisi jadi ini aspek ibadah Hadwa min Allah misal rajin puasa sunnah tapi belum konsisten tahajud atau rajin tahajud tapi puasa belum itu hamid dipersingkat kalau sudah meningkat ibadahnya terlupiskan kalau ada sholat ini yang paling khusus kalau ada tahajud yang paling lama ini yang sampai bengkak-bengkak kalau ada yang sedekah ini yang paling banyak kalau ada baca Quran ini yang paling terasa nikmat bacaannya maka berubah namanya dari Hamid jadi Ahmad Ahmad kenapa Nabi Isa menyebut Nabi terakhir dengan Ahmad bukan Muhammad untuk menepis kecenderungan dugaan murid-muridnya mereka menduga bahwa Nabi Isa itu Rasul terakhir karena ada ramalan di kitab sebelumnya Rasul terakhir itu punya sifat-sifat yang mulia dengan makhluk nah Nabi Isa itu punya kemiripan dengan Nabi Muhammad sikapnya dengan makhluk secara sosial itu begitu mulia maaf gue ya jangankan pada manusia pernah jalan dengan muridnya lewat sisi kali kemudian ada bangkai binatang disitu muridnya menutup hidung dan mengatakan bahwa sekali bangkai ini kata Nabi Isa lihat kalimatnya cuma lihat giginya putih sekali giginya kata muridnya guru bukankah bau bangkai ya kata Nabi Isa manusia hanya mengucapkan apa yang ada di hatinya jadi kalau hati kita kotor yang keluarnya kotoran tapi kalau hati kita bersih maka baik yang keluar Nabi Isa jangankan pada manusia hewan yang sudah dibangkai pun itu mulia karena itu ajaran-ajaran yang tidak sempat diselurungkan disimpangkan yang sebagian diambil itu masih banyak ajaran kasihnya coba lihat tuh sebagian dari yang mengatakan mengikut Nabi Isa yang ditampilkan ajaran kasih makanya kata Nabi kalau ada klaim dari ahlul kitab jangan seketika dibenarkan jangan seketika ditolak ukur dengan Al-Quran kalau sesuai dengan Al-Quran maka ini ajaran yang dulu pernah disampaikan cuma sudah dihilangkan diganti dengan Al-Quran tapi kalau berbeda dengan Al-Quran maka ini yang telah menyimpang paham? kata Nabi Isa Rasul terakhir itu bukan saya tapi seorang Rasul yang melebihi tingkat ibadahnya dibanding Rasul-Rasul sebelumnya dia lah Ahmad yang hubungannya dengan Allah tak terlukiskan Nabi Muhammad itu bapak dan ibu sekalian Masya Allah surganya sebelum beliau meninggal sudah dijelaskan oleh Allah turun satu surah sekaligus kami berikan kepadamu jaminan surga yang melimpah ruah kenikmatannya disebut masuk surga surahnya sudah turun dimuliakan oleh Allah disebut akhwaknya Al-Quran kemudian diberikan kemuliaan luar biasa indah tampilannya segalanya tapi maaf itu tidak menghalangi beliau untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah saya tutup Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010 datanglah tiga orang sahabat satu bernama Khuvaifa Al-Yamani yang kedua Al-Mughira bin Shu'bah yang ketiga Abdullah bin Mas'ul radiyallahu ta'ala anhum jami'an mereka bertanya tentang sifat ibadah nabi cuma tahajudnya saja bertanya pada Sayyidah Aisyah lihat pertanyaannya kaya fakanat salatu Rasulullah s.a.w bagaimana salat malamnya Rasulullah s.a.w kata Sayyidah Aisyah la tas'al anhusnihinna wattorihinna jangan ditanya tentang bagus dan panjang bacaannya jangan ditanya penasaran diikuti beberapa hari sebelahnya ternyata kata Hudayi pas setelah salat di belakang nabi tidak ada salat yang paling nikmat kecuali di belakang nabi s.a.w khusyuhnya saking nikmatnya tak terasa baru ruku setelah seratus ayat ala bakar rekaan pertama nikmat dikala panjang panjang itu gak langsung dibaca seketika bu dikala berhenti di ayat doa beliau berdoa dulu kalau berhenti di ayat adab hukuman beliau bermohon kepada Allah supaya adab tidak diturunkan pada umatnya seratus ayat kata Abdullah bin Mas'ud saya lebih dahsyat begitu nikmat saking nikmatnya rekaan pertama saya kira juga sama seratus ayat ternyata al-baqarah sampai selesai 286 ayat saya kira mau ruku ternyata lanjut ke Ali Imran 200 ayat saya kira mau selesai ternyata lanjut ke An-Nisa 176 ayat baru ruku di rekaan pertamanya lima juz empat halaman tiga orang ini besoknya tidak ikutan lagi sampai mengkap Sayyidah Aisyah begitu melihat suaminya baru kemudian sana beliau dengan haru bertanya suamiku kenapa masih seperti ini bukankah engkau dijaga dari maksiat bukankah engkau dijamin masuk surga kenapa mesti sampai begini suaminya ringan mengatakan apa aku gak boleh jadi hamba yang bersyukur tersemua mengalah itu jadi teman-teman sekalian bila nabi saja meningkatkan ibadah maka kita yang bukan nabi seharusnya lebih daripada itu maksudnya kesungguhan kita nabi yang sudah jelas surganya masih tahajud kita yang belum jelas masa gak tahajud nabi yang jelas surganya banyak puasa kita yang belum jelas masa gak mau puasa nabi yang jelas surganya menghafal quran bertilawa dengan malaikat jibril masa kita yang belum jelas segala menjauh dari quran agak aneh maka nama ahmad tidak sekedar melekatkan nama yang hanya dikenang dilekatkan pada lisan nabi isa tapi melekatkan isyarat pada kita ayo tingkatkan ibadah kita jadi begitu disebutkan ahmad ukur ibadah kita jadi kalau anda misalnya muncul menemukan kalimat ahmad berarti Allah melalui nama ini ingin menyentuh saya sudahkah saya salat sunnah di hari ini berapa yang ketinggalan sudahkah saya baca al-quran dan sebagainya saya tadi malam saya sampai menangis itu terharu saya dapat surat dari seorang anak kecil di Lampung itu masyarakat itu masih kelas 4 SD jadi pas saya pulang dari taklim semalam di penginapan karena besok ceritanya jawab terus saya mau tidur saya iseng ambil satu kertas begitu saya baca ternyata isinya surat surat untuk Ustaz Adi Assalamualaikum Ustaz Adi nama saya Nura kelas 4 SD doakan saya Ustaz Adi saya baru belajar Al-Quran dan saya baru hafal 4 juz baru belajar Al-Quran hafal 4 juz Ustaz Adi doakan saya saya ingin jadi penghafal Al-Quran doakan saya Ustaz saya ingin sekolah daumrah bersama Ustaz kebaikatullah Ustaz doakan saya Ustaz saya ingin memberikan makhkota untuk ayah dan ibu saya 4 juz kelas 4 SD jadi kalau Anda diberikan 40 tahun 50 tahun sampai sekarang masih untuk baca Koran saja belum punya waktu Anda kalah sama Nura sampai saya bilang tadi subuh bahagialah ini sekolah disini kelas 1 SD 1 juz 2 SD 2 juz 3 SD 3 juz 4 SD 4 juz mudah-mudahan SD nya sampai 30 30 juz gitu kan sudah ya saya jawab ini dulu ya kita punya waktu barangkali ada 5-10 menit ke depan nanti ada persiapan sholat asar ini untuk ditunaikan nanti yang belum terjawab sebagian saat live nanti malam dan malam nanti insya Allah kita ada interaktif ya tersambung di akhir TV lihat ke media Facebook atau di parabolanya lihat nanti tayangannya itu nanti ada perbanyakan langsung interaktif disitu Ustad titik 3 apakah cara sholat Nabi berlaku untuk wanita tidak ada bedanya semua cara sholat Nabi berlaku untuk laki-laki dan perempuan hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 651 sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat mau laki-laki mau perempuan sama jadi belajar sifat sholat Nabi sholatlah bukunya banyak ada yang misalnya Imam Al-Bukhari ada kitab sholat kalau ingin sederhana Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah menulis kitab sifat sholat Nabi kemudian Syekh Muhammad Nasirul Al-Bani punya kitab sifat sholat Nabi Syekh Ibn Salah Al-Ufaymin juga punya kitab sifat sholat Nabi silahkan dicari yang bagus kalau bisa jangan satu ya saya kalau ada Islamic Book Fair itu saya biasanya saya punya uang berapa terus tematik saya mau beli buku tentang sholat saya pergi ke Islamic Book Fair saya kumpulkan semua jenis buku tentang sholat jadi kalau saya mau bahas tentang sholat kitabnya saya jejerkan ini bicara apa bicara apa bicara apa itu kita turunkan kita simpulkan kita pelajari kita hadirkan itu cerita cukup bagus pak saya punya kebiasaan sejak saya kuliah begitu kita kumpulkan satukan sederhanakan nanti kita buat poin jadi kalau kita sampaikan pada orang atau orang ingin baca lebih mudah lagi nanti referensi jadi lebih banyak ya karena wawasan anda jadi lebih meluas anda tidak kaget kalau teman-teman anda misal beda dengan anda sepanjang ada dalilnya misal baca Bismillah ada berapa ada empat cara bisa dijaharkan bisa disirkan bisa tidak dibaca sama sekali bisa dibaca rokaan pertama selanjutnya tidak dibaca lagi kan kita gak bisa saya baca keempat-empatnya Ustaz saya ingin sunnah banget bukan cuman sunnah saya baca keempat-empatnya jadi imam maghrib dia ya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca sama sekali gak bisa anda harus kulis sana-sana barakallahu fi hadith riwayat ya hadith riwayat an-nasa'i nomor hadith 886 ketika anda bertakbir baik itu tangannya sejajar dengan bahu disini atau sejajar dengan daun telinga an-nasa'i nomor hadith 1101 begitu anda angkat an-nasa'i nomor hadith 886 lihat dia meletakkan telapak tangannya di yang kirinya punggung yang kiri cara meletakannya ada dua cara cara pertama dibagi tiga pertama telapak yang kanan cuma melekat di punggung begini cara pertama baik bagian keduanya pada cara pertama ini pergelangan rusun dalam bahasa Arab bertemu pergelangan disini jadi begitu anda bertakbir boleh selain begini pergelangan ketemu pergelangan begini ya disini tapi langsung ya tidak diukur dulu Allah nah ya langsung begini baik ketiga ini sa'id melebih sedikit dari sini kesini tidak sampai sini kalau ini mirfak namanya jamannya marafiq ingat dalam ibadah itu semua detil wudu misalnya anda diminta membasu sampai marafiq sampai sini sampai siku kurang surah lima ayat enam wa'aidiakum ilal marafiq basuh tangan sampai siku bukan siku ke tangan kalau tangan saja disebut yad ini sampai sini ini mirfak ini sa'id ini roswan ini kafwan lengkap semua yang kedua posisinya ingat ya yang pertama tadi cuma sampai sini sampai sini dilarang kata nabi jangan bersedekat seperti orang sombong jadi begini awas ya anda ke puncak subuh-subuh gini yang kedua sudah telapak tangan ini menggendang punggung yang kiri ini nah keduanya ini ini diletakkan dimana ada tiga riwayat ada yang di perut disini ada yang dironggak disini dada sobrun ada yang disini nahrun saya secara pribadi mengamati hadith-hadith tentang ini kami simpulkan yang paling kuat itu di sodrun karena letak hadithnya menggunakan kata sodrun kalau sodrun itu disini kata Ibn Hajar yang meriwakan hadithnya rongga kosong di atas perut kalau yang disini nahrun makanya untak disambali disini dia disambali di urat yang dekat ke dada paling atasnya lehernya di sebelah sini ya kalau anda letakkan disini nahrun namanya kalau disini sodrun kalau disini botmun paham ya tapi letaknya dimana dia di pertengahan sodrun disini nah saya mohon maaf saya belum pernah menemukan riwayat yang tadi agak kepingin kesini ada yang maaf ada yang menyampaikan bahwa riwayat ini terkait dengan peperangan jadi ketika pedang disimpan di salah satu bagian di pinggangnya maka memang kalau orang sholat dalam pertempuran dia memegang senjatanya dia begitu takbir Allahu Akbar senjata dipegang disini dia begitu musuh datang siap bertempur karena dalam sholat peperangan beda kalau yang belakang berdiri yang depan sujud nanti yang depan berdiri belakang baru mulai sujud jadi semua terhunus dengan senjata dulu pakai pedang disini dia begitu musuh datang kemudian siap terhunus kalau sekarang misal TNI kita kita doakan selalu sehat kuat dan sebagainya jadi begitu ada yang muslim sholat mereka sholat senjata disini ya tangannya kesini begini paham ya tapi dalam situasi normal kembalikan lagi ke asal kalau tidak ada peperangan di rumah tidak ada masalah ya piring ada pada tempatnya jadi anda cukup kemudian bertakbir sampai disini saja cukup baik ya begini tidak ada ya gini yang ada satu lagi ya bismillah saya sarankan begini anda bagus menulis bismillah tapi saya biasanya lebih support kalau anda menulis dengan salam karena bismillah itu bisa disirkan tapi kalau salam tidak ya salam dituliskan itu dibacakan saya pahala antum dapat pahala bukankah kalau saya bacakan antum menjawab kalau saya baca bismillah antum jawab apa alhamdulillah tidak yang kedua bismillah bisa disirkan salam tidak alhamdulillah tidak ada baik ya barakallahu fi omri allah ya badik afwan ustad pertanyaan lari dari tema kenapa anda mesti lari di luar gak apa-apa ustad saya punya teman alhamdulillah beliau sudah menikah dan sekarang istri beliau sudah mengandung masalahnya ustad orang tua teman saya tidak menyukai istri dari teman saya istrinya maksudnya begitu pula mertuanya tidak menyukai teman saya masya Allah kenapa bisa dirudai menikah luar biasa ini dengan ini menikah ini sudah mengandung orang tua ini gak suka ini orang tua ini gak suka ini lantas kenapa dua-duanya bisa menikah khair insya Allah karena ada sifat mereka berdua yang tidak disukai ah ini karena ada sifat mereka berdua yang tidak disukai kedua orang tuanya dari mereka masing-masing dan kedua orang tua mereka memerintahkan mereka untuk berpisah ketika anak mereka lahir bagaimana menyikapinya menurut istri mustad sikapnya begini yang paling penting kan suami istri ini tidak saling mencelah ya kan di dua-duanya masih saling suka kemudian persoalan daripada orang tua kalau anda ingin menyelesaikan persoalan maka anda harus menjawab sesuai dengan persoalan masalah kita kadang-kadang jawaban tidak sesuai soal kenapa anak-anak kita nilainya kalau ujian itu seringkali tidak mendapatkan nilai yang baik karena dia menjawab persoalan tidak sesuai dengan soalnya dia memberikan jawaban tidak sesuai dengan soalnya ya makanya petunjuk soal mengatakan jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar dia jawab salah ya ya keliru jawabannya maka dari sini apa masalahnya bukan di suami istrinya masalahnya di orang tuanya identifikasilah masalah-masalah yang ada di orang tua itu misal sayang orang tua kamu gak suka aku sifatnya apa turunkan mereka gak suka kalau kamu itu maaf ya terlalu tidak perhatian kurang menyapa catat saya kurang suka menyapa saya kurang perhatian kalau saya bagaimana menurut orang tua kamu kamu kelihatannya agak cuek cuek kamu agak cerewet cerewet kamu agak kok banyak amat si amat aja gak banyak itu kan si amat ini kamu tulis lagi nah begitu sudah ketahuan sudah praktekkan sifat itu jadi yang tadinya misalnya kelihatan anda seperti kurang baik tunjukkan kebaikannya tunjukkan datang dengan cucu cucu dulu dahulukan karena biasanya kalau sudah ada cucu orang tua berubah dari waliday jadi jadain jaddah dan jadun apa artinya jadun diterjemahkan kakek jaddah nenek asalnya bukan itu asalnya adalah yang punya perhatian yang bertambah lebih kenapa kakek disebut jadun karena kalau sudah jadi kakek akan lebih perhatian kepada cucunya dibandingkan kepada anaknya gak percaya silahkan antum punya anak ketika akan main ke rumah orang tua antum yang ditanya bukan antum cucu ikut gak cucu antum suruh pulang cucu suruh tinggal jadun jadun maka masuk lewat cucu pelan-pelan kemudian koreksi diri anda setelah menemukan kemudian kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan tampilkan lawannya saya punya pengalaman berbeda saya mengajar diantara jamaah teman kami yang belajar tiba-tiba ada perubahan pada dirinya orang tuanya marah begitu marah dikatakan siapa yang merubah kamu tunjukkan pada saya kalau kamu gak mampu saya turun tangan sepir masya Allah itu baru tangannya yang turun belum kakinya karena bukan main-main pak itu dari wah kesatuan yang elit lah begitu kan begitu datang saya bilang begini kamu gak usah marah cukup tunjukkan dimana sisi yang kurang baiknya nanti Allah akan berikan jalan tampilkan bakti akhlak mulia insya Allah akan diberikan jalan tiba-tiba begitu mendapatkan pelajaran tentang akhlak di kitab al-adabul mufrad Allah kasih jalan ibunya diberikan sakit oleh Allah disitulah peluang dibaca oleh beliau dicarikan rumah sakit terbaik bahkan pada saat itu dengan kemampuannya membeli mobil yang terbaik untuk orang tuanya dibalik kesibukannya padahal itu tugasnya siang malam dijaga ibunya disuapi oleh beliau macam-macam kebaikannya sampai melihat ayahnya dari kejauhan anak saya kok bisa begini nangis sayangnya ibunya bertanya kamu begini itu dari mana mah ini yang saya pelajari dengan ustaz kan ada yang aneh-aneh disitu keduanya kemudian merasakan tersentuh lalu diundanglah saya untuk bertemu apa yang terjadi bapaknya ibunya istrinya keluarganya anaknya cucunya datang semua bapak ibunya minta maaf disitu kita berbahagia bahkan ikut umrah barang sama-sama tertawa sama-sama gembira sekarang bahagia karir anaknya semakin meningkat naik dan semakin meningkat ibadahnya Masya Allah jadi teman-teman sekalian maaf bukan karena orang tua anda yang tidak baik tapi Allah ingin kirimkan pahala kepada anda supaya anda jadi lebih baik lagi dalam pandangan kedua orang tua anda dikoreksi diri anda dekati orang tua anda dengan kebaikan barangkali ini jalan untuk mempertemukan anda berdua dalam kebaikan terus merekatkan kedua orang tua anda satu dengan yang lainnya semoga Allah memuliakan anda seluruhnya semoga Allah memberikan karunia terbaik dalam kehidupan kita dan saya cukupkan barangkali untuk materi hari ini malam insya Allah ada tersambung dari Akhir TV untuk kajian Quran Sonah Solution sesinya tanya jawab khusus tidak ada materi dan anda boleh bertanya dengan kajian interaktif insya Allah mohon izin saya bulan depan mulai menyesuaikan waktu karena akan membuat jadwal yang baru kami membuat jadwal dalam setahun di bulan Oktober insya Allah nanti untuk yang disini saya kira tidak ada perubahan tapi nanti kalau ada penyesuaian saya sampaikan mudah-mudahan ada kebaikan untuk teman-teman DKM apa yang saya bantu untuk teman-teman DKM silahkan saya bisa yang terbaik saya berikan kalau butuh musab sampaikan nanti saya kirim disini untuk di musjid insya Allah jadi kita saling bersinergi teman-teman saya mohon maaf karena saya harus bersegera untuk bersiap pada kegiatan yang selanjutnya mungkin saya akan sholat asr di jalan saya lihat kalau agak lebih cepat 3-5 menit ya baik 3-5 menit barangkali kita cukupkan dulu ada yang ingin memperbaiki wudu dan sebagainya silahkan subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati